Pemirsa hadiri syukuran peringatan Hari Bayangkara ke-77 Polda Jambi, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria. Berharap Polri jaya terus ke depan. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Cek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Cek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Cek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kita. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, menghadiri acara syukuran peringatan Hari Bayangkara ke-77 Tahun 2023 yang digelar Polda Jambi di sebuah hotel di Jambi pada Sabtu-Sabtu Juli 2023. Peringatan Hari Bayangkara ke-77 kali ini mengangkat tema Pori Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Turut hadir dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-77 Tahun 2023 tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris bersama Kapolda Jambi, Erjenpol Rusti Hartono, Forkopimda Provinsi Jambi, dan tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD, Fadli Sudria, mengatakan momentum HUT ke-77 Bayangkara ini dapat menjadikan institusi Pori senantiasa dicintai publik dan makin profesional, presisi, serta humanis dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Ia mengharapkan Pori semakin jaya ke depannya. Menurut Fadli, tantangan ke depan akan semakin berat terkait pengamanan pemilu di tahun 2024 dan juga diprediksi timbulnya kejahatan cybercrime dan lainnya. Untuk itu, ia berharap institusi Pori harus bisa mengikuti zaman hari ini agar kejahatan-kejahatan cyber bisa terungkap. Saat ditanya terkait polemik Batu Barat di Jambi, Fadli mengungkapkan dari hasil pengamatannya sejauh ini bahwa persoalan tersebut bisa dikendalikan dengan baik atas sinergi bersama Polda Jambi dengan pemerintah daerah. Ia meminta sinergi yang baik ini terus dipertahankan, terutama dalam menghadapi tahun 2024 ke depan. Alhamdulillah kita melihat akhir-akhir ini ada kisruh persoalan Batu Barat, tapi itu sudah bisa dikendalikan dengan baik kerjasama antara pemerintah daerah dengan Pori tentunya. Mudah-mudahan ke depan ini tetap dipertahankan, terutama dalam menghadapi tahun pemilu di 2024. Masih banyak juga PR-PR daripada Pori khususnya di Provinsi Jambi, adanya kejahatan-kejahatan yang belum terungkap, mungkin ini PR bagi kawan-kawan Pori untuk bisa mengungkap seperti kemarin adanya pembunuhan penemuan mayat daripada anak di bawah umur, di dalam sumur yang sampai hari ini. Itu salah satu, masih banyak lagi yang lain kira-kira PR yang besar, terutama masalah peredaran gelap narkoba di Provinsi Jambi. Dan saya, kami dari DPRD, saya pribadi sangat mendukung ketika pemberantasan narkoba di Provinsi Jambi. Jambi